Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwarta bersama Ketua KPK Firly Bahuri ingin menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi Formula E Oke guys ini ada sebuah berita dimana berita ini menyebutkan bahwa KPK segera mengusut dugaan korupsi terkait Formula E dan kalau kita berbicara tentang Formula E guys tentunya Formula E ini selalu berkaitan dengan Anies Baswedan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku bahwa pihaknya menerima laporan pengaduan terhadap Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK yaitu Karyoto serta Direktur Penyelidikan KPK yaitu Endar Priantoro lalu Tumpak menyebutkan bahwa laporan pengaduan tersebut disampaikan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM namun Tumpak sendiri tidak menyebutkan secara jelas terkait LSM tersebut guys dia hanya mengatakan bahwa laporan itu berkaitan dengan adanya dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan dalam penanganan kasus Formula E menurutnya terjadinya perbedaan pendapat dalam penanganan perkara di dalam KPK adalah suatu yang lazim perbedaan itu suatu khazanah dan pelengkap sudut pandang untuk selanjutnya dapat diambil sebuah keputusan sehubungan dengan itu guys Tumpak Hatorangan Panggabean juga menyebutkan bahwa dalam rapat koordinasi pengawasan atau rakorwas triwulan 4 di tahun 2022 antara dewas dan pimpinan KPK pada tanggal 17 Januari 2023 telah disepakati agar kemudian penyelesaian dan kejelasan terkait status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh pimpinan KPK artinya jika kemudian ditemukan cukup bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi maka harus segera dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyelidikan begitu juga sebaliknya jika memang tidak ditemukan cukup bukti maka hal tersebut harus segera dihentikan hal itu mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 5 kitab undang-undang hukum pidana junto pasal 4 undang-undang KPK seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Direktur Penindakan dan Ekskusi KPK yaitu Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantono dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK laporan tersebut seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E anggota Dewas KPK Samsudin Haris menjelaskan bahwa Karyoto dan Endar dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM tapi lagi-lagi seperti keterangan sebelumnya bahwa Haris pun tidak mengungkapkan secara jelas terkait LSM tersebut yang pasti laporan tersebut dilakukan karena diduga Karyoto dan Endar tidak mau atau enggan menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan sementara itu jajaran di bidang penindakan ini yaitu Karyoto dan Endar tidak mau menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait adanya dugaan korupsi Formula E tersebut mereka menganggap bahwa belum cukup bukti namun di lain pihak guys beberapa pimpinan diduga sangat getol ingin segera menaikkan status penanganan perkara Formula E tersebut ke tahap penyidikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwarta bersama Ketua KPK Firly Bahuri ingin menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi Formula E belakangan nama Alex dan Firly kerap disebut di dalam pemberitaan di Koran Tempo sebagai pihak yang kemudian memaksa menjadikan Anies sebagai tersangka dalam keterangannya Alex mengaku bahwa dalam suatu penanganan kasus dirinya selalu berpegang teguh pada sebuah aturan hukum yang berlaku dalam mengusut suatu kasus menurut Alex yang terpenting adalah adanya alat bukti Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E tersebut guys jika pun hingga kini kita sama-sama tahu bahwa belum ada kejelasan terkait kasus tersebut dan belum pula ada penetapan tersangka sementara itu menko puluka mafud ende sempat mendapat keluhan dari KPK mereka dibuat serba salah ketika akan mengusut dugaan korupsi Formula E karena selalu berkaitan dengan Anies Baswedan akhirnya opini yang terjadi membuat KPK seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies Baswedan apalagi kondisi saat ini guys pasti dikaitkan dengan politik dan partai yang kemudian membuat publik geriu padahal menurut mafud ende KPK semata-mata hanya menjalankan tugas dan wewenangnya selamat menikmati